Mereka udah siap paham Baru, Ekel, ma bilang Ekel, ma berponan Jambul nih, ma Jangan berisik pada panggung sih Ibu, ibu Mereka bawa patang tuh, mereka mau paham Mereka bawa patang tuh, mereka mau paham Mereka mau paham Mereka, periku Bawa patang uh uh Ch � Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat masih tentang kasus penyerangan dan pengerusakan gereja GPIB Yang dilakukan oleh jemaat gereja GAPK Masih dari sumber yang sama juga dengan berita yang kita unggah tadi pagi Yaitu dilansir dari Arcus GPIB Setelah tadi pagi kita tampilkan kronologi Untuk kali ini kita akan tampilkan catatan saksi mata Dari pemuda GPIB Taman Harapan yang mengenal beberapa pelaku Poin yang pertama adalah pelaku pengerusakan CCTV Adalah Mikael Makuluak alias Jontong Dalam kurung jemaat GAPK tinggal di Gang Budi Poin yang kedua pelaku provokasi yang berteriak agar menyerang adalah Bruri Ketitampi alias Boy dalam kurung jemaat GAPK tinggal di Gang Budi Poin yang ketiga pelaku pengerusakan papan nama GPIB adalah Jordan Wuner alias Odan dalam kurung jemaat GAPK di Gang Budi Poin yang keempat ibu Rusmini melakukan provokasi dengan berteriak menyebut tangkap orang-orang setan Dan hati iblis kepada jemaat GPIB Taman Harapan Para pemuda GPIB Taman Harapan yang sempat mengambil rekaman di luar gereja saat terjadi penyerangan dan pengerusakan Mengatakan bahwa saat itu ada aparat polisi Namun tidak ada yang menangkap atau mengamankan para pelaku dari jemaat GAPK Yang melakukan pengerusakan padahal jelas-jelas mereka melempari batu Merusak CCTV dan mencungkil pintu di hadapan para polisi Para kaum bapak GPIB Taman Harapan dan warga sekitar yang berdialog langsung Dengan Kapolres Jakarta Timur Kombespol Nikolas Ari Lilipali yang datang ke TKP Sempat meminta agar ibu Emi ditangkap karena menjadi otak provokator dari penyerangan dan pengerusakan RGM Saat dialog berlangsung ada warga sekitar gedung gereja yang ikut berteriak agar polisi menangkap ibu Emi Karena sudah menghasut dan selalu membawa nama warga RW03 Ikut terlibat dalam serangan dan gangguan terhadap gedung gereja GPIB Taman Harapan Padahal warga sekitar dalam kurung non-jemaat GAPK tidak ikut-ikutan Tapi permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Kapolres Jakarta Tim Kombespol Nikolas Ari Lilipali yang mengalihkan pembicaraan Dan justru menyampaikan keterangan bahwa ibu Emi sebagai provokator itu Hanya penilaian sepihak dari jemaat GPIB Taman Harapan Disclaimer berita ini saya bacakan dari sumber dari Arjus GPIB Kaum bapak GPIB Jemaat Taman Harapan juga menyampaikan bahwa RGM sah milik GPIB Taman Harapan berdasarkan sertifikat Tapi Kapolres menyebut bahwa GPIB Taman Harapan sebagai pemilik Tapi GABK sebagai pengguna Namun keterangan Kapolres dibantah oleh kaum bapak GPIB Taman Harapan Dengan menyatakan bahwa jemaat GPIB Taman Harapan Tidak bisa menggunakan gedung gereja atau RGM selama hampir 10 tahun Karena diserobot atau dikuasai oleh ibu Emi dan jemaat GPIB diusir namun tidak mau ribut Kapolres Jaktim kemudian meninggalkan lokasi TKP Dan tidak ada pelaku pengerusakan dan penyerangan RGM yang ditangkap oleh pihak kepolisian Kaum bapak dan sebagian pemuda GPIB Taman Harapan Kemudian menunggu di RGM sampai pukul 01.00 WIB Sedangkan pendeta Ruth dan sebagian jemaat ke Polres Untuk melaporkan kasus penyerangan dan pengerusakan RGM Polres Jaktim menjanjikan dalam waktu 2x24 jam Akan memproses laporan terkait kasus penyerangan dan pengerusakan gedung gereja GPIB Taman Harapan Jenny Aipasa Nah itulah tadi ya teman-teman Ada poin baru yang kita temukan dari unggahan Arcus GPIB Yaitu catatan saksi mata dari pemuda GPIB Taman Harapan Yang mengenal beberapa pelaku Alam Yesus Beto mau ngapain Beto mau ngapain Beto jangan Beto desi Beto desi Mereka serang buluan Mereka serang buluan Mereka sudah siap мahan Nah itu Biar Mereka mau parlang Ibu-ibu Mereka mau parlang Mereka mau parlang Mereka mauMm Ibu-ibu mereka bawa parang bu Sampai diulang tiga kali ya Wanita jemaat gereja itu mengatakan Mungkin wanita ini melihat secara langsung Penyerang itu membawa parang Nah ini mau perang atau gimana ini ya Rebutan gereja di bila-bila lain membawa parang Padahal mereka adalah sesama umat Kristen sendiri Cuma berbeda denominasi Pemandangan ini adalah suasana di dalam gedung gereja Dan mari kita lihat suasana atau pemandangan di luar gereja Terima kasih telah menonton!